Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam perekrutan seleksi P3K tahun ini, pelamar dengan kategori prioritas tidak perlu mengikuti tes tertulis, melainkan cukup dengan melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas saat pendaftaran. Kebupaten Bengkulu Utara memiliki 100 pelamar seleksi P3K yang masuk dalam kategori pelamar prioritas atau P1. Kategori P1 guru ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus P3K. Namun belum mendapatkan penempatan menjadi P3K karena bagian dari proses masa sangga dalam seleksi. Kepala BKPSD Bengkulu Utara Syarifah Inayati mengatakan pada seleksi P3K tahun ini, pelamar P1 tidak perlu lagi mengikuti seleksi tes tertulis, hanya tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah. Namun pelamar P1 harus tetap melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas administrasi. Mereka harus tetap mendaftar ya, ketika tidak mendaftar itu berarti mereka tidak menginginkan P1-nya terakomodir. Jadi mereka tetap mendaftar dan mekanisnya seperti yang ada di jepis dan pengumuman yang akan kami sampaikan. Syarifah Inayati menambahkan jadwal seleksi P3K tahun 2023 mengalami perubahan. Dari awalnya dijadwalkan pendaftaran 17 September, mundur menjadi tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2023 mendatang. Dari Kabupaten Bengkola Utara, Aishanini melaporkan.